Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan tentunya di request ala kawan-kawan permainan engine khusus Tokwis sebagai pemegang buah hitam dan pada kesempatan ini lagi-lagi menghadapi Alpha Zero dimana Alpha Zero pemegang buah putih dan mari kita simak permainannya di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Alpha Zero putih memulangkan dengan peon ke D4 dibalas E6 pertahanan Horwitz E4 dan setelah D5 sehingga bertransformasi menjadi pertahanan Perancis bukan? kuda ke C3, kuda ke F6 dan peon ke E5 mengancam kuda kuda mundur ke D7, F4 dan tentunya opsi terbaik dari hitam C5 langsung juga membongkar ke depan dan ini main leg kuda ke F3 pertukaran peon dan disini sebelum memukul peon kuda ke B5 gajah ke B4 skak gajah menutup dan gajah ke C5 B4 langsung juga mengancam gajah gajah mundur ke E7 dan ini opsi terbaik bagaimana jika di dalam posisi ini kita melihat gajah mundur ke B6 maka jelas ini berundar karena apa? ini sudah membuat kuda dapat ke D6 skak dimana setelah raja berpindah kuda ke G5 kita lihat 2 kali mengancam peon memforking montri dan benteng benteng ke F8 maka jelas kuda memukul peon benteng kembali kuda kembali benteng kembali ke F8 sekarang montri ke H5 3 kali mengancam peon dan apabila diancam disini juga dapat montri bertransformasi ke depan jelas putih signifikan lebih baik untuk itulah kita kembali sehingga di dalam posisi ini Stockfish merespon dengan gajah mundur ke E7 barulah kuda memukul peon kuda ke C6 menawarkan kuda C3 A5 saat ini menantang peon B5 saat ini tidak menerima pertukaran dan kembali mengancam kuda pertukaran kuda terjadi peon memukul kembali dan kita lihat struktur peon bagus dan dengan memukul menggunakan peon juga menghalangi kuda advance ke depan sehingga kuda ke B6 mencoba mereposisi diri ke depan A4 saat ini kuda ke C4 siswa rencana dan gajah ke D3 mempersiapkan rokade kuda memukul gajah dan apa yang harus dilakukan disini Alpha Zero memutuskan langkah terbaik dengan raja menerima kuda sebelumnya teman-teman jika tidak hal ini terjadi yaitu dengan mentri semisal menerima maka jelas gajah ke B4 mentri akan hilang begitu pun dengan dengan apabila kuda yang menerima maka jelas gajah tetap ke B4 dan tidak mungkin bisa lagi rokade karena gajah ke C3 disini peon akan hilang ke depan dan jelas signifikan menunjukkan ke depan bahwa hitam lebih baik untuk itulah teman-teman satu-satunya langkah dan juga opsi terbaik raja menerima dan ini yang terjadi gajah ke D7 saat ini dan raja ke E3 kita melihat bagaimana engine bermain teman-teman B6 dilanjutkan G4 mulai mengetek teman-teman hal 5 saat ini mencoba menawarkan peon dan mentri gigi 1 dimana ke depan juga dapat memukul peon dan juga membuka file key pertukaran peon terjadi dan disini gajah ke F8 mensupport peon bagaimana bang jika di posisi ini G6 maka jelas jika hal ini terjadi ini merupakan sebuah kesalahan karena putih mempunyai respon yang cukup menarik apakah anda bisa mendebak ya dengan gajah memukul peon teman-teman mengorbankan gajah jika peon menerima gajah maka jelas mentri menerima skak raja berpindah ke F8 benteng gigi 1 maka jelas ancaman skak ke depan benteng akan hilang benteng tidak mungkin bisa berpindah karena mentri melakukan skak mat oke teman-teman saya akan tunjukkan kembali bagaimana bang jika di dalam posisi ini benteng gigi 8 langsung juga mengepin maka jelas gajah akan memukul peon tempo skak raja menerima mentri ke hal 5 skak raja ke F8 benteng gigi 1 kita lihat teman-teman ini adalah kunci untuk membatasi ke depan pertukaran benteng dan kita lihat ancaman skak ke depan tidak dapat dihentikan untuk itulah kita kembali sehingga di dalam posisi ini Stockfish masih mencoba dengan gajah melindungi maka dilanjutkan dengan peon ke H4 mentri ke E7 dan benteng ke C1 menguasai fel terbuka ke depan G6 dilanjutkan dan benteng ke C2 dapat menumpuk benteng raja ke D8 mencoba juga untuk mereposisi ke depan posisi mentri juga membuka gajah mungkin ke depan membatasi kita akan melihat dimana benteng ke C1 dan mentri ke E8 lihat teman-teman inilah rencana dari Stockfish dan ini juga sudah direncanakan oleh Alpha Zero dan ia melanjutkan benteng ke C7 menguasai berisik ke 7 sehingga benteng ke C8 mencegah hal tersebut terjadi dan langsung mengambil alih terpaksa wajib ditukarkan dan dilanjutkan benteng ke C6 saat ini mengancam peon dan gajah ke B7 opsi terbaik benteng mundur apabila benteng mencoba memukul peon ini maka jelas raja akan mendekat benteng terjebak dan terjadi pertukaran kualitas oke teman-teman untuk itulah di dalam posisi ini benteng kembali dilanjutkan dengan raja ke D7 kuda ke G5 dan gajah ke E7 mengancam kuda dan disinilah posisi dan juga keputusan terbaik dari Alpha Zero apa kira-kira langkah terbaik putih di posisi ini ya teman-teman mungkin bagi kita manusia ini pasti mustahil dengan gajah memukul peon dan ini yang dilakukan oleh putih gajah memukul kuda terjadi apabila idenya seperti ini peon menerima maka jelas menteri akan memukul peon skak raja ke D8 maka menteri memukul peon skak raja ke D7 disini menteri juga dapat melakukan skakmat tetapi peon ke E6 juga suatu skakmat oke teman-teman inilah bagaimana komputer bermain sehingga di dalam posisi ini gajah memukul kuda terlebih dahulu menteri memukul kembali lalu peon memukul gajah kita lihat bagaimana pengorbanan yaitu dengan kompensasi ke depan posisi yang cukup baik dari putih dilanjutkan dengan F5 saat ini kita lihat lagi-lagi mengorbankan peon dan benteng ke G8 satu-satunya opsi terbaik apabila di posisi ini peon E menerima maka jelas menteri ke F6 dimana ancaman skakmat ke depan juga mengancam benteng menteri ke F8 satu-satunya mengontrol petak ini juga membuka ruang bekir raja maka menteri memukul peon mengancam gajah menteri ke B8 menteri memukul peon dimana ke depan menggorokoti peon juga dapat melakukan skak ancaman cukup berbahaya karena file ini sudah dibatasi benteng dan saya akan menunjukkan bagaimana jika di dalam posisi ini bang Fion G yang menerima maka jelas menteri ke G7 skak teman-teman lihat disini juga mengancam benteng raja ke D8 maka jelas menteri ke G7 skakmat oke apabila menteri menutup disini dapat juga menteri langsung memukul benteng tetapi dapat juga mendapatkan menteri dengan benteng ke G7 skak terjadi pertukaran di dalam posisi ini pion akan promosi ke depan pion ini akan digorokoti ke depan dan jelas putih lebih baik teman-teman luar biasa sehingga kita kembali untuk itulah stockfish membuat satu-satunya opsi terbaik dengan benteng G8 dilanjutkan menteri G6 dimana dapat bermanufur ke depan menteri KF7 mencegah manufur ke depan dan F6 saat ini lihat posisi kembali solid raja ke D8 karena apa tidak lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan oleh hitam raja ke D2 raja ke D7 benteng ke C1 raja ke D8 dan menteri ke E3 kita dapat melihat bagaimana tujuan raja sebelumnya mundur untuk membuka penempatan bagi menteri dapat bermanufur ke depan ancaman skak sehingga menteri ke F8 langsung juga menguasai diagonal ini dan menteri ke C3 saat ini ancaman skak ke depan menteri ke B4 dimana langsung memaksa pertukaran menteri dan ini pun harus terjadi benteng ke G1 mengancam pion ke depan sehingga mengikat benteng tidak bisa mengancam pion mungkin juga dapat memajukan sehingga disini benteng akan hilang B3 masih dilanjutkan sehingga raja ke C3 gajah ke C8 raja memukul pion gajah ke D7 dapat bermanufur ke depan melindungi pion sehingga benteng dapat aktif disini raja ke B4 gajah ke E8 benteng ke A1 kita lihat mendorong pion ke depan untuk promosi raja ke C7 A5 gajah ke D7 dan dilanjutkan pertukaran pion skak raja memukul kembali dan benteng ke A6 skak raja ke B7 raja ke C5 kita lihat bagaimana di endgame raja ikut membantu permainan benteng ke D8 masih dilanjutkan benteng ke A2 dimana dapat bermanufur ke depan benteng ke C8 skak raja ke D6 disini mengancam gajah gajah ke E8 sebelumnya apabila teman-teman gajah mencoba memukul pion ini maka jelas benteng akan langsung mengepin gajah raja ke B6 disini F7 pion akan promosi ke depan oke dimana disupport oleh raja itu itulah di dalam pos ini masih dicoba dengan gajah ke E8 dan dilanjutkan raja ke E7 mensupport pion promosi G5 mencoba juga membuka ruang bagi gajah tetapi setelah pion memukul pion disini juga hitam atau stopfish menyerah karena apa gajah menyelamatkan diri raja akan memukul pion dimana dikerokoti satu persatu dan salah satu pion ini ke depan akan promosi bagaimana teman-teman permainan cukup menarik antar enjin alpha 0 mengalahkan stopfish pada game yang ke-9 dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati